Al-Maktabah Jadi akhirnya diwakofkan Lompat-lompat masyarakat seperti itu Assalamualaikum Hai semua Malam ini Teh Siti sedang prepare Cemilan sebagai teman Ngopi bapak-bapak Dalam rangka pengajian rutin Mingguan dan kebetulan Malam ini itu bertempat Di kediaman Teh Siti Dan ini itu Ada cemilan ala kadarnya ya teman-teman Ini itu ada empe-empe ya Dan ini masih mentah Dan lanjut Kita goreng ya seperti ini ya teman-teman Baik setelah digoreng Empe-empenya Kita akan Potong ya teman-teman Karena kalau sebesar ini Akan mempersulit nanti bapak-bapak Ketika menikmatinya Jadi nanti kita potong ya Dan ini kuah dari empe-empenya Teman-teman Dan setelah empe-empenya Kita potong Kita masukkan ke styrofoam ini ya teman-teman Kita susun Nah seperti ini ya teman-teman Empe-empenya Dan ini siap Untuk kita masukkan nanti kuahnya ya Di pengajian rutin Dengan anggota bapak-bapak ini Tidak begitu banyak ya teman-teman Anggotanya itu kurang lebih 15 sampai 20-an saja ya Karena Namanya juga di perumahan Jadi tidak begitu banyak ya anggotanya Karena tujuan dari mengaji itu Selain mendapatkan ilmu Saling sharing ya Sesama Tetangga Untuk memperrat Saja Silaturahmi Sesama tetangga Begitu teman-teman Selanjutnya Ini ada cemilan teman-teman Untuk teman ngopi bapak-bapak ya Selain tadi empe-empe Ini ada goreng-gorengan ya Ada dorayaki Onde-onde Kemudian Emolen Seperti itulah Ya Dan tak lupa Ada kacang Dan kebetulan ini kacangnya Kacang rebus ya teman-teman Bukan kacang goreng ya Terima kasih ya teman-teman Sudah mengikuti Kegiatan malam ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-mak tabah Jadi akhirnya diwakobkan ya Lompat-lompat bahasa Arab seperti itu Anak ilal mak tabah Kalau dikasih kan Anak ilal mak tabah Di Orang Arab Betalu tabutulu Tabutulu surat itu Tabutulu bisa baca As-salat apa-salat Bi-arba'i kha-asyarati kha-salatain Dengan Empat belas Macam Jadi Ini yang membahas Tentang Batalnya solat Ada empat belas Macam Batalnya solat Bil-hadasi Pertama dengan Adanya hadas